Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kali ini saya membuat kue cucur gula merah Jika kalian ingin tahu bagaimana saya membuatnya, ikuti video saya sampai selesai Di sini saya menggunakan 130 gram tepung beras atau sekitar 13 sendok makan 100 gram tepung terigu serbaguna atau sekitar 10 sendok makan 100 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir Jika kalian senang manis bisa kalian tambahkan ya gula merah dan gula pasirnya Sejumput garam, 2 lembar daun pandan dan 200 ml air Di sini juga saya menambahkan 100 ml air untuk mengencerkan adonan Jika adonannya nanti masih terlalu kental Sekarang saya buat larutan gulanya dulu ya Pakai api sedar saja Masukkan 200 ml air Kemudian masukkan gula merahnya Masukkan sejumput garam dan daun pandannya Lalu kita aduk rata sampai gula merahnya tercampur dan mendidih Saya gunakan api sedang Agar nanti tidak gosong ya Gulanya Oh iya, hampir saja lupa Kita masukkan juga Gula pasirnya ya Gulanya sudah mendidih dan tercampur merata Lalu kita matikan kompornya Setelah itu Tarutan gulanya disaring agar kotorannya tidak terbawa Kita saring gulanya ya Kemudian kita sisihkan Sampai nanti gulanya hangat Langkah selanjutnya Saya masukkan tepung beras Dan tepung terigunya Kita aduk sebentar sampai tersampur merata Setelah itu Masukkan larutan gulanya sedikit demi sedikit Sambil diaduk Larutan gulanya Masih hangat ya teman-teman Dalam keadaan hangat Kita aduk Sampai adonannya halus Nah adonannya sudah halus ya teman-teman Kemudian Akan saya mixer Saya akan mixer Selama kurang lebih 5 menit Dengan kecepatan rendah saja ya Nah sudah 5 menit ya Saya mixer Saya matikan mixernya Nah adonannya sudah lembut ya Adonannya masih kental Jadi saya akan tambahkan air Yang saya sudah siapkan tadi Sebanyak 100 ml Kita tambahkan secukupnya ya Sampai adonannya terasa cukup Tidak terlalu kental Sedikit-sedikit saja dulu ya Diaduk sampai tercampur merata Saya rasa sudah cukup ya teman-teman Adonannya seperti ini Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encel Kemudian Kemudian Saya tutup dengan serbet Lalu didiamkan Selama 1 sampai 2 jam Adonannya sudah saya istirahatkan Selama 2 jam Kemudian Kita buka Serbetnya Seperti ini Sebelum digoreng Saya aduk kembali Agar tidak ada Adonan yang menundang Sebentar saja ya Pakai api kecil ya Teman-teman Sebelum kita goreng Adonan cucurnya Pastikan Minyaknya panas Harus panas ya Kalau tidak nanti gagal Tuangkan adonannya Saya menggunakan Cetakan kue kalam ya Agar nanti ukuran kue cucurnya Sama besar Sudah bersarang ini ya Bagus banget Kita siram-siram Tengahnya Agar matang Lalu balik ya Saya menggunakan Busu pasate Biar mudah Nanti ditiriskannya Lalu ditiriskan ya Bagus banget kan Bersarang Goreng satu persatu Sampai adonannya habis Bagus ya Adonannya bersarang Dan mekar Minyaknya jangan terlalu banyak Sedikit saja Kalau terlalu banyak Nanti gagal Tidak bersarang Nah seperti ini hasilnya teman-teman Bagus kan Kue cucurnya bersarang Dan lembut ketika dimakan Kalian bisa mencobanya di rumah ya Jika kalian suka dengan video saya kali ini Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Bye